selamat menikmati kemudian 4.4 memamparkan informasi penting dari buku sejarah secara alisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana serta memperhatikan penggunaan kosa kata baku dan kalimat efektif jadi ini yang akan kita pelajari kali ini kali ini kita akan membahas tentang proklamasi proklamasi kemerdekaan Indonesia proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia peristiwa tersebut menjadi tongkat sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasaki Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan MR Ahmad Subarjo konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik pagi harinya 17 Agustus 1945 di Kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gavar, Pringgo Dikdo, Tabrani, dan Trimurti acara dimulai kukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pedato singkat tanpa teks kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati digibarkan ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian kita akan buat peta konsep setelah kita baca bacaannya tadi kemudian kita buka halaman berikutnya berdasarkan teks tersebut teks yang tadi Ibu baca istilah peta pikiran berikut peta pikiran ini disini ada proklamasi kemerdekaan Indonesia warna kuning kemudian kita jabarkan menjadi beberapa pertanyaan disini ada apa mengapa siapa dimana dapat bagaimana dari kata-kata tanya tersebut kita buat pertanyaan yang merupakan isi dari cerita yang sudah Ibu baca akan tadi nah ini Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai kata-tanya yang sudah ada di peta pikiran tadi disini proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian untuk kata apa apa kita buat pertanyaan dengan kata apa yang semuanya harus berpusat pada cerita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tadi sudah Ibu baca untuk pertanyaan apa apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas mengapa mengapa proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk pertanyaan siapa siapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi Indonesia kemudian kemudian di mana di mana teks proklamasi disusun kapan kapan teks proklamasi Indonesia disusun bagaimana bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Indonesia peta pikiran ini sudah kita buat pertanyaan pertanyaan yang merupakan isi dari teks yang sudah Ibu baca tadi yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah dibuat pertanyaan pertanyaan seperti ini pertanyaan tersebut kita buat peta pikiran lagi yang berisi tentang jawabannya jawaban dari pertanyaan pertanyaan ini nah ini untuk peta pikiran berikut ini merupakan jawaban dari peta pikiran yang tadi ini bacaannya proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk pertanyaan pertama pada peta pikiran sebelumnya yaitu pertanyaan apa apa jawabannya merupakan tonggak sejarah dimana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya mengapa dari pertanyaan mengapa tadi kita peroleh jawaban karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah Jepang siapa siapa dari pertanyaan yang tadi jawabannya yaitu proklamator kita yaitu Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta untuk pertanyaan berikutnya dimana jawabannya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pertanyaan selanjutnya kapan jawabannya yaitu 17 Agustus 1945 kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno disambung pidato singkat tanpa teks kemudian bendera merah putih dikibarkan ini merupakan peta pikiran yang ada dari bacaan yang sudah ibu baca tadi disini kita bisa mengambil kesimpulan isi dari teks tadi jadi peta pikiran ini adalah isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia demikian demikian pembahasan ibu tentang peta pikiran atau cara membuat peta pikiran atau peta konsep tentang isi sebuah bacaan semoga anak-anak dapat memahami ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati